Intro Melalui perbualan Mudah mendapat raka Mendapat pertolongan Menambah kemesraan Perbualan secara formal Untuk urusan rasmi Kata panggilan mestilah betul Urusan selesai pasti Assalamualaikum Dan salam sejahtera Kali ini, rancangan kita berkisar tentang perbualan Selalunya, dengan siapa Daniel berbual? Selalunya, Daniel berbual dengan ahli-ahli keluarga Seperti ayah, ibu, kakak, abang dan adik Daniel Selain itu? Hmm, dengan guru, guru besar dan rakan-rakan Lagi? Dengan kakitangan pejabat pos, kakitangan hospital dan banyak lagi Dengan pakcik penjualan iskrim dan abang pekerja kantin pun Daniel pernah berbual Kalau begitu, mari kita saksikan Daniel berbual dengan orang-orang yang pernah berbual dengannya Semasa ayah sebaya dengan Daniel dulu Ayah pun menjual kuih juga Nenek kamu miskin Datuk kamu pula sudah meninggal dunia Kasihan Daniel bersyukur kerana ada ayah yang bergaji besar Kalau ayah miskin pun, Daniel tetap bersyukur kerana masih lagi ada ayah Ya, sepatutnya lah kamu bersyukur Kakak juga bersyukur Hidup kita senang Semuanya tersedia Abang pun begitu juga Kita patut insaf Ada orang yang sangat susah hidupnya Adik pun mesti bersyukur juga Ya, sayang Daniel Manalah adik tu nak faham Dia belum tahu apa-apa lagi Eh, tengok tu Adik ni macam faham pula Terangguk-angguk Perbualan itu tadi Perbualan Daniel dengan siapa? Adik nak jawab? Ya, perbualan Daniel dengan keluarganya Penonton sudah pasti mendapat jawapannya Kak Mirah Sebab apa agaknya Daniel? Budak aja Sebab dalam perbualan itu Daniel menggunakan kata panggilan seperti Ayah, ibu, kakak, abang dan adik Ya, kita mesti menggunakan kata panggilan sesuai semasa berbual Kalau orang lelaki itu sebaya dengan bapa kita Kita panggil Pakcik Sebaik dengan ibu kita Makcik Kalau tu sedikit saja daripada kita Yang perempuan kita panggil makwa Yang lelaki kita panggil pakwa Sebab mereka lebih tua Agaknya Daniel nak kena cubit Daniel berguru aje lah Kak Mirah Takkan tak boleh? Tahu takut? Jawab soalan tadi Yang perempuan kita panggil kakak Yang lelaki kita panggil abang Ya, kita mesti menjaga tingkat laku kita semasa berbual Berbual lah dengan sopan Jangan meninggalkan suara Sekarang kita saksikan pula perbualan Dennis dan Kak Mirah Semasa berurusan di pejabat pun Selamat pagi Boleh saya bantu? Selamat pagi Tolong berikan saya stem 30 sen 10 keping Boleh Ini stemnya Terima kasih Puan Selamat-sama Selamat pagi Encik Selamat pagi Encik Saya hendak mengepos bungkusan ini ke Johor Bahru Berapakah harga stemnya? Boleh Biar saya timbang dahulu bungkusannya Hmm Harga stemnya cuma RM7 sahaja Dan ini stemnya Terima kasih Encik Sama-sama Kalau menampas stem itu usahlah guna air liur ya Gunakan gam supaya lebih basih Baiklah Encik Terima kasih Sama-sama Kaki tangan pejabat pos itu Lebih kurang sebaya dengan bapa Daniel Kenapakah Daniel tidak menggunakan kata panggilan pakcik? Perbualan ini perbualan rasmi Kita gunakan kata panggilan Puan bagi perempuan Atau Encik bagi lelaki Minggu lepas Daniel belajar Kak Mirah Rasanya Lebih baik kita rujuk pakar bahasa Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbualan Bagus itu Daniel pun nak tahu mengapa manusia berbual Dalam kehidupan Kita mesti berbual Berbual ini melibatkan dua pihak atau lebih Jadi terdapat beberapa kepentingan apabila kita berbual Yang pertama Kita berbual untuk mengeratkan perhubungan Apabila kita berjumpa seseorang Kita akan bertanyakan kabar Kita berjumpa dengan guru Kita berjumpa dengan ibu bapa Kita bertemu dengan rakan-rakan Dan sebagainya Kita perlu berbual Selain itu Kita perlu berbual Untuk mendapatkan perkhidmatan Apabila kita pergi ke pejabat pos Ataupun kita pergi ke pejabat kerajaan Apabila kita pergi ke bank Kita perlu bercakap Kita perlu bertanyakan sesuatu Jadi kita berbual Selain itu Kita perlu berbual Untuk mendapatkan maklumat Misalnya kita pergi ke Perpustakaan negara Kita pergi ke planetarium negara Kita pergi ke petrosain dan sebagainya Kita perlu mendapatkan maklumat Kita bertanya Dengan pegawai yang bertugas Berbual sebenarnya Ada dua bentuk Satu perbualan secara formal Dan satu lagi perbualan secara tidak formal Perbualan formal ini apabila kita bertemu dengan pegawai kerajaan Apabila kita bertemu pegawai di pejabat pos Apabila kita bertemu dengan pegawai di bank Jadi perbualan di sini Bukanlah perbualan dengan rakan Atau perbualan di kantin Atau perbualan di mana-mana Tetapi perbualan ini dalam bentuk rasmi Dalam perbualan secara formal Kalau di pejabat Dan sebagainya Jadi kita juga perlu menggunakan bahasa yang bertata sosial Sebagai contoh Kita sebut Selamat pagi encik Minta maaf saya mengganggu Boleh saya dapatkan borang kemasukan ke sekolah Berasrama penuh Dan sebagainya Jadi maknanya Cara kita berbual Dengan seseorang itu penting Bukan sahaja melalui adab Tetapi bahasa yang kita gunakan Perbualan yang kedua Ialah perbualan dalam bentuk tidak formal Iaitu tidak rasmi Perbualan ini berlaku seperti di dalam kelas Di luar kelas Di padang Ataupun di pasar Ataupun di mana-mana Ketika berbual Kita mestilah menjaga beberapa adab Yang pertama sekali Apabila kita berbual Kita mesti melihat wajah orang yang kita berbual tadi itu Supaya Orang yang berbual dengan kita tadi tidak berasa kecil hati Dan dia yakin bahawa kita menunjukkan minat untuk berbual dengannya Itu yang pertama sekali Yang kedua Dari segi nada suara Intonasi Janganlah kita berbual dengan suara yang meninggi Sedangkan kita duduk dekat dengan orang yang kita berbual tadi Selain itu kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan Maknanya bahasa yang tidak menyakiti orang lain Bahasa yang disenangi Dan bahasa yang sedap didengar Atau bahasa yang lembut Maknanya apabila kita berbicara atau kita berbual dengan seseorang Bahasa itu akan menunjukkan kita ini merendah diri Sebagai contoh Maafkan saya cikgu Izinkan saya keluar ke tandas Seterusnya Apabila kita berbual Ini yang penting Kita mestilah menggunakan kata panggilan yang sesuai Atau kata sapaan yang sesuai Sebagai contoh Kita mesti tahu menggunakan kata panggilan untuk guru Untuk ibu bapa Untuk kawan-kawan Atau untuk pegawai kerajaan Sebagai contoh Kita janganlah menggunakan kata ganti nama diri aku Kepada cikgu Atau aku dengan ibu bapa Atau aku dengan pegawai kerajaan Sebab apabila kita menggunakan perkataan ini kepada mereka Mereka akan menganggap kita sebagai tidak menghormati mereka Apabila kita berbual dengan tokoh-tokoh politik Ataupun orang yang lebih besar Ada kata-kata panggilan yang sesuai yang perlu kita gunakan Sama ada tuan Encik Yang berhormat Dan sebagainya Semasa kita berbual Kita janganlah bercakap terlalu cepat Ataupun bercakap terlalu pantas Contohnya kalau kita pergi ke sesuatu tempat Ke pejabat kerajaan Atau dan sebagainya Apabila kita bercakap terlalu pantas Ataupun terlalu cepat Pegawai yang berkenaan Akan sukar untuk mengesan butir-butir percakapan kita Jadi kita naklah bercakap Mengikut intonasi yang sesuai Kelajuan yang sesuai Supaya butir-butir percakapan kita itu difahami Semasa kita berbual Kita mestilah menggunakan intonasi yang betul Dan sesuai Jika kita tidak menggunakan intonasi yang sesuai Bahasa ataupun maksud yang hendak kita sampaikan itu mungkin berbeza Atau salah dimengerti oleh orang lain Cuba lihat contoh ni Inilah pengalaman saya Pelajar saya berkata Cikgu saya hendak ke tandas Cikgu saya hendak pergi ke tandas Sebenarnya siapa yang hendak pergi ke tandas Cikgu atau dia Jadi kalau kita menggunakan intonasi yang betul Seperti ini Cikgu saya hendak pergi ke tandas Tetapi kalau intonasi yang salah seperti Cikgu saya hendak pergi ke tandas Mungkin makna itu berbeza Jadi apabila kita bercakap Gunakanlah intonasi yang betul Dan sesuai dengan maksud yang hendak kita sampaikan Dalam perbualan Kadangkala kita perlu mencelah perbualan orang lain Hal ini mungkin kita Perlu kita menganggap bahawa Ada maklumat yang perlu kita sampaikan pada masa itu Jadi apabila kita ingin mencelah Kita mestilah memohon izin dahulu Sebagai contoh Maafkan saya Boleh saya mencelah Dan ini pun Apabila kita hendak mencelah Kita melihat situasi perbualan itu Kita mesti kenal pasti Waktu yang sesuai Bukan kita mencelah pada waktu mereka Rancak memperkatakan sesuatu Dan apabila kita melihat Apabila seseorang itu Sampai ke satu tahap Barulah kita boleh mencelah Dalam kehidupan Kita sebenarnya Digalakkan selalu berbual Apabila kita berjumpa dengan seseorang Kita berbual Sebab apabila kita berbual Kita akan dapat menghilangkan rasa takut Atau malu dalam diri Kita bimbang nanti pada satu hari Apabila kita pergi ke satu tempat Kita tersesat Oleh sebab Kita rasa malu Kita rasa takut Hal ini sudah tentu akan meratakan masalah Maknanya kita akan menghadapi masalah Untuk pergi ke satu tempat Jadi mungkin orang punya masa yang lama Untuk kita cari sendiri Jadi kita perlu bertanya Selain itu Jika kita berbual dengan seseorang Kita bertanya dengan seseorang Kita bertanyakan khabar Kita akan dianggap Sebagai peramah Maknanya orang akan menganggap kita ini Bukanlah kerasumbang Dan orang akan menganggap kita ini Sebagai seorang yang mesra Jadi Orang akan menyenangi kita Jadi nasihat saya Bila kita bertemu dengan seseorang Di mana-mana Walaupun tak kenal Kita mulakan perbualan Kita bertanya Encik nak ke mana Kakak dari mana Dan sebagainya Melalui cara inilah Orang akan menyenangi kita Menyukai kita Dan mereka akan menganggap bahawa Kita ini boleh dijadikan Kawan Dengan perbualan Kita akan mudah Mendapat kawan Inilah Salah satu Kepentingan Apabila kita suka berbual Kita rajin berbual Apabila kita bertemu dengan orang Kita berbual Kalau orang tak mulakan perbualan Kita yang memulakan perbualan Teringat pula Kak Mira Perbualan Kak Mira dengan Daniel Sewaktu berkunjung ke rumah Daniel dulu Oh Semasa Kak Mira melihat Stem Daniel yang banyak tu ya Wah Banyaknya stem ni Daniel Eh Kak Mira Mana Daniel dapat stem-stem ni Stem ni Daniel kumpul sendiri Ada juga stem yang diberikan Oleh orang lain Wah Stem dari luar negara pun ada Stem dari Australia ni Pak Long Razib yang kirim Stem Brazil ni Kiran kita Puan Chua yang beri Cuba Kak Mira tengok stem-stem ni Cantik kan Hmm Cantik Ada pelbagai saiz Warna dan bentuk Ya Harganya pun berbeza-beza Yang ini Ayah yang beri Yang ini pula Saya bertukar stem dengan kawan di sekolah Ya Bagus kalau kita dapat bertukar-tukar stem Banyak maklumat yang boleh kita pelajari tentang sesuatu negara itu Contohnya Stem negara Ghana ada gambar koko Jadi kita tahu hasil utamanya koko Kak Mira tahu tak Sejak bila stem digunakan di negara kita? Ya Tentulah Stem sudah digunakan sejak tahun 1824 Ketika zaman penjajahan Inggeris di tanah Melayu lagi Waktu itu Negeri-negeri Selat iaitu Singapura Melaka Dan Pulau Pinang Menggunakan stem dalam urusan surat menyurat Kak Mira Kenapa semua surat atau bungkusan Mesti dilekatkan stem? Stem itu sebagai tanda bahawa kita sudah membayar harga perkhidmatan Lain surat lainlah harganya Berdasarkan saiz, berat dan jarak surat itu hendak dikirim Apa kaitannya dengan jarak surat yang dikirim? Kalau kita mengirim surat ke negara berhampiran Harga stemnya tidaklah mahal Tentulah harganya lebih mahal untuk surat yang hendak dikirim ke negara yang lebih jauh Stem mempunyai nilai yang berbeza-beza Ada stem 5 sen 10 sen 20 sen 30 sen Dan banyak lagi Stem negeri-negeri di Malaysia pun berbeza-beza ya Kak Mira? Ya Baiklah Cuba Daniel tengok Apa perbezaannya? Hmm Stem negeri Selangor ada lambang negeri Selangor Dan stem negeri Melaka ini pula ada lambang negeri Melaka Begitulah juga dengan negeri Perak, Johor, Sabah dan yang lain-lain Bagus Pandai juga Daniel ni ya Hehehe Janganlah puji sangat Daniel ni Kak Mira Kak Mira tahu apa yang Daniel lakukan pada stem-stem itu? Daniel buat apa? Daniel pergi berjumpa dengan Makcik Zan untuk belajar cara menyusun dan menyimpan stem Wah banyaknya stem kamu Daniel Mari kita susun stem ini bersama-sama Bagaimanakah kita hendak mengasingkan stem-stem ini Makcik Zan? Kita boleh mengasingkannya mengikut negara, negeri dan nilainya Kemudian kita masukkan ke dalam album ini Wah wah Huh Husuk betul kamu menyusun stem-stem ni Daniel Eh Pakcik Man Terima kasih Pakcik 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 telah memberikan stem yang paling banyak kepada saya Sekarang saya sudah ada lima buah album stem Bagus Daniel Hah Tahniah Mulai saat ini Saya akan berusaha bersungguh-sungguh Sebab saya hendak menjadi pengumpul stem yang terbanyak di Malaysia Tentu pecah rekod Bagus semangat kamu tu Daniel Tahniah Daniel Daniel telah berjaya menyusun stem-stem itu Kata orang Kalau hendak seribu daya Kalau tak hendak seribu dalih Maksudnya Kak Mirah Kalau kita mahukan sesuatu Kita akan berusaha bersungguh-sungguh hingga berjaya Kalau kita tidak mahu Kita akan berikan berbagai-bagai alasan Ya Kak Mirah Oh ya Dalam perbualan Kadang-kadang kita terpaksa membuat teguran Teguran hendaklah dibuat secara terus terang dan bersopan Jangan sampai menyinggung perasaan sesiapa Boleh berikan contohnya Kak Mirah Contohnya Kalau adik kita bermain dengan komputer Kita katakanlah kepadanya Adik boleh menggunakan komputer Tetapi gunakanlah dengan cermat Katakanlah Zahid kawan Daniel Meminjam buku Daniel Setelah berbulan-bulan Buku itu tidak juga dipulangkan Bagaimanakah Daniel menegurnya? Pandai pinjam Pandailah pulangkan Amboi Kasahnya bahasa Tak baik Daniel berkata begitu Kata-kata sedemikian Menyinggung perasaannya nanti Jadi Bagaimanakah patut Daniel menegurnya? Katakan begini Buku saya yang Zahid pinjam dulu Belum dipulangkan Kalau sudah selesai membacanya Pulangkanlah kepada saya Oh begitu Nampaknya Kita telah sampai pada penghujud rancangan Sebelum berunduk Kak Mirai ingin ucapkan Selamat berbual Perbualan dapat menyeratkan hubungan Sesama manusia Hingga bertemu lagi Selamat majlis saya Berbual dengan ibu Boleh kita mengadu Berbual dengan ayah Selesai masalah Berbual dengan rakan Hilang rasa terdekat Berbual dengan burung Pasti mendapat temanmu Melalui perbualan Mudah mendapat rakan Mendapat pertolongan Menambah kemasraan Menambah kemasraan Menambah kemasraan Berbualan secara formal Untuk urusan rasmi Kata panggilan mestilah betul Urusan selesai pasti Berbual dengan ibu Berbual dengan ibu Boleh kita mengadu Berbual dengan ayah Selesai masalah Berbual dengan rakan Hilang rasa terdekat Berbual dengan burung Pasti mendapat temanmu Melalui perbualan Mudah mendapat rakan Mendapat pertolongan Menambah kemasraan Berbual dengan ibu Berbual dengan ibu Berbual dengan ibu Untuk urusan rasmi Kata panggilan mestilah betul Urusan selesai pasti Terima kasih telah menonton!